Secara tim kuasa hukum, Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk menjadi saksi dalam persidangan pengajuan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Kuasa hukum menilai Deddy Mulyadi banyak membantu dalam pengungkapan kebenaran dalam kasus tewasnya Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum, Saka Tatal menjelaskan saat ini pihaknya telah menyiapkan 4 nofum yang akan diajukan pada PK nanti. Selain itu saudara, pihak Saka Tatal juga meminta Deddy Mulyadi untuk menjadi saksi dalam persidangan ataupun PK Saka Tatal. Karena Deddy Mulyadi yang telah bertemu dengan sejumlah saksi dianggap telah membantu mengungkap kesaksian-kesaksian yang selama ini sulit ditemukan. Sementara itu saudara, Deddy Mulyadi mengaku bersedia untuk menjadi saksi dalam PK Saka Tatal. Untuk persiapan PK, selain nokung-nokung yang sudah kita persiapkan, juga kita akan menghadirkan para saksi ahli. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Ini bersedia dong, bersedia dengan senang hati, karena saya, tanglurnya di otak saya sudah kegamer dan sudah terbaca dan sudah terasa. Walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Digital itu detail, hakim bisa melihat ekspresi wajah mereka, apakah ekspresi bohong atau tidak, itu gampang banget. Sejumlah keluarga dari enam terpidana, kasus tewasnya Fina dan juga Eki juga mendatangi kediaman dari Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat, saudara. Kedatangan mereka selain untuk silaturahmi, mereka juga membahas mengenai peninjauan kembali atau PK yang akan diajukan segera di Mahkamah Agung. Undangan dari Kang Deddy Mulyadi, silaturahmi antara keluarga terpidana dengan keluarga yang lainnya. Ya itu yang intinya, silaturahim, silaturahim bahwa kita alhamdulillah perjalanan ini sebetulnya masih panjang tetapi harus dipersingkat menjadi singkat.